Intro Bawaslu Kebupaten Baka Barat mengimbau para ASN, TNI Polri dan Kades untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Jika terlibat politik praktis, maka akan diberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Bawaslu Kebupaten Baka Barat mengimbau para ASN, TNI Polri dan Kades untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Menghadapi Pilkada Serentak 2024, ASN, TNI Polri, serta para Kades dan seluruh perangkat desa di Kebupaten Baka Barat, Provinsi Kepulauan Baka Blitung diminta untuk menjaga netralitas. Untuk memastikan para abdi negara ini tidak terlibat politik praktis, Bawaslu Kebupaten Baka Barat melakukan pengawasan melekat. Anggota Bawaslu Kebupaten Baka Barat, Rio Febri Pahlevi, mengatakan netralitas para abdi negara dan Kades sudah diatur dalam undang-undang. Apabila kedapatan dan terbukti terlibat politik praktis, maka akan ada sanksi yang diberikan, mulai dari pidana, denda, hingga kurungan penjara. Karena jelas diatur untuk ASN itu di SKB 3 Menteri, Kemen Pan-RB, terus Badan Kebupaten Nasional, juga ada Kemen Dagri, juga Bawaslu, tentang netralitas ASN. Untuk kepala desa dan perangkat itu kan diatur di dalam undang-undang 6 tahun 2014, juga di undang-undang 5 tahun 2014 tentang netralitas. Nah, kalau kita bicara sanksinya juga ada diatur di undang-undang 10 tahun 2016 di Pasal 71. Jadi ada sanksi pidana, juga ada sanksi kurungan di situ ya. Untuk menjaga ASN, TNI Polri, dan Kades, serta perangkat desa lainnya terlibat dalam politik praktis, Bawaslu Bangka Barat rutin memberikan imbauan untuk menjaga netralitas. Dari Bangka Barat, Bapak Belitung, Oma Kisma, Ainews, melaporkan.